Kedua orang tua Reski Belar, Bu Rosmaladewi dan Pak Daniel Eddi terharu sekaligus baper saat Lesti Kejora berikan hadiah atau oleh-oleh untuk mereka yang dibawa pulang langsung dari luar negeri, tepatnya Paris dan Swiss Lesti Kejora bela-belain belikan hadiah spesial tersebut untuk membahagiakan kedua orang tua Reski Belar oleh-oleh itu langsung diterima dengan penuh sukacita oleh Bu Rosmaladewi dan Pak Daniel Eddi yang diberikan Lesti Kejora tadi malam Namun yang tak kalah mencuri perhatian adalah oleh-oleh yang diberikan Lesti Kejora kepada kedua mertuanya tersebut ternyata bukan barang kaleng-kaleng oleh-oleh tersebut memiliki harga yang cukup fantastis dengan merek Gucci Bahkan bapak mertua Lesti Kejora sempat kaget saat melihat merek dan harga dari oleh-oleh tersebut Dernyata menyangka bahwa menantu satunya itu begitu perhatian dengan dirinya dan sang istri Rosmaladewi Oleh-oleh yang diberikan Lesti Kejora pada kedua mertuanya itu ialah berupa jam dan baju Gucci Pak Daniel Eddi tak sungkan langsung memakai jam yang diberikan istri Reski Belar tersebut Begitu juga dengan Bu Rosmaladewi yang langsung mencoba baju yang diberikan oleh Lesti Kejora Diketahui Lesti Kejora baru saja pulang dari Swiss untuk liburan dan honeymoon di sana Tak hanya Swiss, Lesti Kejora dan Rizki Belar juga sempat singgah ke Paris dan suite Zurlet Berbagai momen romantis dan bahagia turut dibagikan Lesti Kejora dan Rizki Belar Lewat media pribadi mereka terutama di Instagram seperti desaat berada di Menara Evil dan pengunungan Balusi Swiss Rencana sebelumnya Lesti Kejora dan Rizki Belar ingin berlibur dan honeymoon selama dua minggu di luar negeri Namun karena Lesti sering menangis teringat pada BBL Terpaksa pasangan Leslar tersebut mengurungkan niat dan langsung pulang ke Jakarta Seperti yang diketahui M. Leslar Al-Fatih Belar tersebut tak bisa dibawa untuk berlibur di sana karena masalah visa Atas hal tersebut dengan berat hati Lesti Kejora dan Rizki Belar terpaksa meninggalkan anak mereka di Jakarta Bersama Keluarga Besar Mareka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!